Baik, Bismillahirrahmanirrahim Menwasil udarsan al-balagwa Min kitabi syarh al-balagwa Di fadilatih syaykh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin Qafarullahu lahu wali walidayhi wali masyaykhihi wali jami'i al-muslimin Baik, sekarang kita masih melanjutkan pembahasan al-itnaf di halaman 202 Kita katakan bahwasnya itnaf itu adalah memperbanyak kalam, memperbanyak lafas Lebih dari makna yang ingin disampaikan Dan kita bawakan contoh Doanya Nabi Zakaria Ya Rab, sungguhnya tulang-tulang ku telah meremah dan rambut ku telah beruban Maka dikatakan disitu Kenapa tidak berdoa mengatakan Kan maknanya sama Maka syaykh mengatakan Dan disini ini makomnya makom doa Kalau kita berdoa itu Ya disunahkan untuk Beritna panjang lebar Menyampaikan peluh kesah Ya tujuannya adalah Ya untuk Kizharu ad-do'af Amam Allah Sehingga dengan itu Akan lebih mudah Dijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Jadi daripada kita mengatakan Ya Rab, aku sakit Sembuhkanlah Ya maka lebih baik Jelaskan penyakit antum apa Memang Allah tahu dengan penyakit antum Ya tapi dengan menceritakan Seperti itu lebih menampakkan Kelemahan di hadapan Allah Sehingga tidak ada rasa Apa namanya Rasa sombong di hadapan Allah Karena kita jelaskan diri kita Ya Allah saya sakit Begini-begini Sudah lama sekali tidak sembuh Penyang lebar kita Ya Tujuannya adalah Agar Ya Allah subhanahu wa ta'ala Mengabulkan doa kita tersebut Ya Juga Dengan mendeskripsikan Itu Ya Akan lebih Lebih menampakkan Butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Besarnya rasa harap kita akan Akan terkabulnya doa tersebut Taip Kala syarihuna Di program selanjutnya Pada orang minta bantuan kepada Antum Dia mengatakan Mungkin Antum tidak mau bantu dia Tapi kalau dia datang Kemudian menyampaikan Keluh kesahnya Saya itu orang yang begini Begini Kemudian Saya itu gak punya uang Saya itu sakit-sakitan Dan seterusnya Bisa jadi Antum akan Bantu dia Lebih kasihan Kalau berdoa itu memang Terus memanfaatkan segala wasilah Untuk menjadi Sebab Dijabahnya doa itu Ampuni dosa semuanya Yang terperinci Zambi dosa saya Berarti semua dosa kan Maksudnya Umum disitu Maka itnaf lebih Pas Ketika berdoa Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ampuni saya Sampai situ doa Enggak Perincikan lagi Karena semakin panjang Semakin panjang doa kita Ketika berdoa kepada Allah Ya Allah adalah Zat yang kita cintai Semakin panjang kita Berbicara dengan Allah Melalui doa Doa tersebut Hati itu akan Semakin tenang Hati itu akan Makin merasakan Kelezatan Tulang yang mana Semua tulang Banyak orang yang sudah tua Itu misalkan Selio Sembunya lama Sembunya lama Atau patah tulang Ya Atau bergeser Misalkan tulangnya Itu sembuhnya lama Kalau orang yang sudah tua Tapi kalau anak muda Ya Proses penyembuhannya Regenerasinya itu cepat Rambut saya Menyala-nyala Dengan uban Ya Ishta'ala itu sebenarnya Untuk Api Ya Ishta'ala itu Untuk api seharusnya Bagaimana api membakar Kayu bakar Tapi disini Kinaya Disini Taip Ini namanya Ini namanya Tamiis Jadi ini jawaban Ilmu Tamiis itu sebenarnya adalah Fa'il atau maaf Maf'ul Jadi bisa fa'il Bisa Bisa maf'ul Ya Masalah nakkulta Masalah Ya Akal tu ta'ama khubzan Ya Atau akal tu ta'ama Afdolahu Akal tu ta'ama Afdolahu Bimana akal tu Afdolat ta'am Ada muhawal Anil maf'ul Baik Wa ma'adhalika La tu'til jumlah Fajarna Uyuna Ardi Ma'yu'tihi Kau'lhu ta'ala Wafajarna Ardu Uyuna Dan terus di ayat ini Kenapa tidak kita mengatakan Wafajarna Uyuna Ardi Sebagaimana contoh tadi Akal tu Afdolat ta'am Kenapa kita Mengatakan Akal tu ta'ama Afdolahu Ya Kenapa Ayat Ayat ini Seperti ini Urutannya Wafajarna Ardu Uyuna Fajar Menyemburkan Tau ya Dari bumi Tiba-tiba Keluar mata air Nah itu Fajar Uyuna Dari bumi itu Kami Munculkan mata air Fal'ayatu A'udhamu Wa'ablab Faka'anal Ardu Kullaha Sarat Uyuna Kalau dikatakan Wafajarna Ardu Uyuna Seolah-olah Semua tanah itu Keluar mata air Disitu Tapi kalau kita katakan Fajarna Uyuna Ardi Artinya apa Hanya sebagian doang Maksudnya ya Maksudnya ya Ini kan kontesnya Memberikan nikmat Disini Wafajarna Ardu Uyuna Seolah-olah Bumi itu Yang tadinya Tanah biasa Muncul mata air Tapi kalau untuk Mengatakan Fajarna Uyuna Ardi Yang tadinya Memang sudah mata air Tapi kering Memunculkan lagi Airnya Dan ablak Kalau kita gunakan Tam 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 Yis Adih Adih Min ma'ani Ya Min ma'ani Al-Balago Min hadlah Itu maksudnya apa Kapal Kenapa Kenapa Langsung Mengatakan Al-Fulk Al-Fulk Adinya Kapal Laut Lakin Lihat Al-Itna Fa'idatun Lafziyatun Wa Ma'anawiyah Apa itu Al-Lafziyat Muratul Fawasil Falukola Hamalnahu Al-Fulk Lama Sara Muafiqan Lifawasil As-surah Yang tidak Sesuai dengan Fawasil As-surah Ujung-ujung Surat Surat Maksudnya Ini kan Surat Al-Qamar Yang akhirnya Rok-rok semua Zati Al-Wahin Wadusur Di ayat sebelumnya Apa dikatakan Zati Al-Wahin Muhamalnahu Ala Zati Al-Wahin Wadusur Apa Sebelumnya Surat Al-Qamar Apa Surat Al-Qamar Ya intinya Intinya Adalah Dia sesuai dengan Fawasil suratnya Kalau diakhiri dengan Diakhiri dengan Huruf Huruf Rok Di situ Dia sebelumnya Wafajarnal Ardu Yunan Faltaqol Mau Ala Amrin Kod Kod Kudir Wahamalnahu Ala Dati Al-Wahin Wadusur Wata Jiribiyah Yunina Jazahan Dimangkana Dimangkana Kufir Itu seterusnya Rok-rok Ya Itu dari sisi Lafaznya Jadi Iramanya enak Untuk dibaca Baik Dusur sendiri Tadi Artinya Bisa tanya tiang Bisa tanya pak Mismar Itu namanya Dusur Kita hatikan dengan Bahtera Ini kisahnya Nabi Nuh Wahamalnahu Kami bawa dia Kami angkut dia Nabi Nuh Maksudnya Ke atas Bahtera Yang terbuat dari Al-Wahin Wadusur Dari Papan-papan Dan Paku Ya Zain Wal-Maknawiya Kuna faidah Maknawiya Adalah Al-Isyara Ilamawad Disan'ah Disan'ah Maknawiya Disitu Untuk Menjelaskan Kepada kita Bahan Penyusun Kapal itu Perahu itu Penyusunnya Apa Mawad As-san'ah Mawad Artinya Madah Madah Proses Untuk membuatnya Sekaligus Untuk mengajarkan Orang Kenapa Kisah dikasih Tahu Kapalnya Nabi Nuh Seperti apa Untuk Mengajarkan Manusia Bima Dati Sina Tis Sufun Gimana Cara Bikin Perahu Bahkan Cara Bikin Perahu Pun Ada Dalam Al-Quran Apa Bahannya Wahia Al-Alwah Papan-papan Wad Dusur Ay Al-Masamir Paku 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 Al-Rahimahullah Fa'il Lam Takun Fizyadati Fa'idatul Sumya Tatwilan Inkanati Ziyadatu Guayru Muta'ayyina Wahasyuan Inta'ayyanat Ya Ay Ida Lam Yakun Liziadati Fa'idatun Walam Tufit Ma'nan Jadidan Fa'inna Dhalika Yusama Tatwilan Ya Inkanati Ziyadat Guayru Muta'ayyina Wahasyuan Haswan Namanya Inta'ayyanat Wa Makna Muta'ayyina Ay Ida Satana Tahdida Ziyadah Bi'ayniha Misalu Tatwil Qauluhu Wa'alfa Qaulaha Kadiban Wa Mayna Fal Kadib Hual Main Fa'ayyituhum Zaidah Lahana Dari Ahiyyul Ula Amishaniya Baik Jadi Yang namanya Itnab Itu kan Ziyadah Ini sudah tahu Ya Itnab Itu artinya Ziyadah Dan Ziyadah Itu Kalau ada Fa'idahnya Ya Itu kita Namakan Itnab Kalau tidak ada Fa'idahnya Kita namakan Tatwi Tatwilan Ya Kalau Tatwilan ini Ziyadahnya Goyrumu Ta'ayyina Ya Itu dinamakan Tatwil juga Wahashwan Inta'ayyanat Bisa juga Dinamakan Hashwan Ya Jadi Bisa tatwil Bisa Hashwan Bedanya apa Kalau Antum Bisa tahu Mana tambahannya Itu namanya Tatwil Itu namanya Hashwan Tapi Kalau Antum Tidak tahu Yang mana Tambahan Itu namanya Tatwil Contohnya Di siir itu Dia mendapati Ucapan Perempuan tersebut Kaziban Wa mainan Kaziban Bimana Mainan Yang mana Tambahan Di sini Kaziban Wa mainan Yang mana Tambahan Mana Tambahan Ya Min 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 Aina Arofta Azza Ida Kalau Sama Ya Ingat ada Waw disitu Waw yufidu tartipam La 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 Yufidu tartip Idan Al-kadib Awil main Aina Ziyadah Huna Lanadri So Lanadri Aina Ziyadah Huna Kaziban Aw mainan Lianal Al-kadib Bimana Al Al-main Walakin Ja Al-kha'il Huna Bikilah Bikilaihima Al-fakaw Laha Kaziban Wa mainan Faham Maksudnya Di sini Jadi Kalau kita Tidak Tahu Mana Yang Tambahan Di situ Ini Namanya Haswan Ini Namanya Tat Tatwil Kalau kita Tidak Tahu Yang mana Tambahan Di situ Ya Karena Kalau Untuk mengatakan Wa al-fakaw Laha Kaziban Benar Galimatnya Untuk mengatakan Juga Benar Kalimatnya Ini Namanya Namanya Tatwil Baik Landa Dari Ayyuh Ahyal Ula Ames Saniya Ayla Kultafa Al-fakaw 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 Al-kaziban Saha Wakat Yakulu Qail Inna Zain Hwasani Kalau Untuk Mengatakan Tambahan Itu Yang Kedua Ya Sebagian Untuk Katakan Tadi Tambahannya Adalah Mainan Lian Laitasar Ala Kulih Kaziban Lestagna Anes Sani Karena Kalau Sampai Kata Kaziban Saja Sudah Cukup Nah Itu Dia Tadi Ya Rup Kau Itu Kan Dia Makananya Istirah Tashrik Ya Sama Sama Artinya Kaziban Sama Dengan Mainan Wa Iza Kana Taqadid Tashriku Sarat Al-Kalimatani Ka Anahumah Kalimatun Wahidah Fahaduhumah Istagna Anhu Wala Yu'lam Ayyuhumah Wali Anna Ziyadah Lam Tata Ayan Huna Is Sama Ada Tatwilan Jelas ya Karena Antum Tidak Bisa Tentukan Mana Tambahannya Di Tata Tawil Namanya Amma Iza Ta'yanat Ziyadah Fahaduh Sama Hashwan Adapun Kalau Antum Tidak Bisa Menentukan Mana Ziyadah Itu Namanya Hashwan Itu Namanya Hashwan Al-Hashw Itu Sebenarnya Artinya Sisipan Al-Hashw Artinya Sisipan Namanya Sisipan Tentukan Tambahan Kalimat Sisipan Itu Kalimat Hashwan Madsus Taib Contohnya Misalkan Di Siyir Wa'a'lamu Ilmal Yawmi Wal'amsi Qablahu Walakin Nani An'ilmi Mafi Ghad Na'ami Siyirnya Siapa Ini Ya Antum Pernah Hafalkan Dulu Ini Siapa Namanya Yang Di Kitab Lagu Wa'lamu Sa'imtu Takalifal Hayati Wa Man Ya'ish Itu Ya Wa'lamu Ilmal Yawmi Wal'amsi Qablahu Walakin Nani An'ilmi Mafi Yagad Ami Salah satu dari Ashabul Mu'allakat Taib Wa'lamu Ilmal Yawmi Saya Saya Mengetahui Perkara Perkara Hari Hari Ini Begitu Juga Wal'amsi Qablahu Perkara Kemarin Saya Tahu Kejadian Hari Ini Saya Tahu Kejadian Kemarin Saya Tahu Walakin Nani An'ilmi Mafi Qad Ami Kemarin Pastikan Qablahu Tapi Kenapa Ditambahkan Wal'amsi Qablahu Wal'amsi Saya Cukup Gitu Jelas Ya Wa'lamsi Gak Mungkin Amsi Itu Besok Jelas Makananya Bahwa Amsi Itu Kemarin Qablahu Tapi Kenapa Perjelas Lagi Dengan Kata Qablahu Berarti Ini Hasywan Idan Fakalimatu Qablahu Kasih Tanda Di Kata Qablahu Di Siir Kata Qablahu Di Haswun Namanya Ya Nah Disini Kan Nanti Bisa Tahu Tambahan Yang Mana Ya Nanti Tahu Tambahan Yang Mana Sekarang Jam Sebelas Sebentar Lagi Kita Akan Sholat Zuhur Ya Jadi Nanti Kita Akan Sholat Zuhur Nah Ini Hasywan Namanya Kenapa Ya Karena Kita Sama-sama Tahu Sholat Yang Kita Kerjakan Nanti Ada Sholat Zuhur Bukan Asar Bukan Maghrib Bukan Isyar Maka cukup Anda Mengatakan Sebentar Lagi Kita Akan Sholat Sampai Situ Saja Ya Itu Baru Namakan Musawah Ada Ada Yang Mengatakan Misalkan Kata Koblahu Ini Ditambahkan Oleh Penulis Tujuannya Adalah Untuk Melengkapi Bait Shir Ini Ya Agar Maknanya Setara Gitu Karena Shir Itu Kan Harus Setara Antara Saja 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 Ya Maksudnya Bagian Kanan Saja Kiri Itu Harus Saja Jumlah Kata Katanya Maka Ditambahkan Kata Koblahu Ini Menambah Kekurangan Pada Bagian Pertamanya Berarti Itnap Jatuhnya Ya Karena Ada Faidahnya Menambah Kalam Ada Faidahnya Berarti Itnap Itu Ada Yang Seperti Itu Maka Jawaban Kita Berbicara Tentang Kata Disini Terlepas Siir Ataupun Bukan Ini Kebetulan Saja Contohnya Siir Bikot In Nazar Ankau Nihah Yutar Ilayha Lavdan Tanpa Melihat Kepada Dia Itu Dibutuhkan Secara Lepas Atau Tidak Dibutuhkan Darurat Atau Tidak Darurat Tapi Kita Membicarakan Maknanya Disini Makna Kata Terlepas Dari Bentukannya Apa Kalau Kita Katakan Faidahnya Adalah Untuk Melengkapi Al-Bayit Ini Kan Faidah Lavziya Melengkapi Bayit Berarti Faidah Lavziya Lakin Tapi Dia Tidak Mempengaruhi Makna Paham Maksudnya Taip Berarti Simpulan Kita Bahwasannya Itnap Itu Ada Tiga Macam Kismun Yusam Ma Itnaban Walayuhil Luda Likabil Balagoh Ini Yang Paling Bagus Bagian Pertama Itnap Itnap Yang Murni Kemudian Bagian Yang Kedua Kita Namakan Tat Tat Will Ini Syaratnya Apa Kalau Ada Ziyadah Dan Lam Yata'iyan Lam Yata'iyan Al-Ziyadah Kita Tidak Tau Yang Yang Tampahan Wasalif Yusamah Hasywan Yang Ketiga Hasywan Itu Ziyadah Kita Tau Yang Mana Jelas Ya Jadi Kalau Ada Ziyadah Itu Pasti Itnap Kalau Ziyadah Ada Faedah Berarti Itnap Jelas Tapi Kalau Ziyadah Tidak Ada Faedah Maka Tat Will Atau Hasywan Ya Taip Maka Tat Will Sama Hasywan Itu Ada Selatan Yang Buruk Dalam Balago Ya Karena Itu Adalah Pemborosan Kata Lianna Huma Lais Lahu Mafa Idat Baik Jelas Ini Berarti Kalau Sering Kita Dengar Silah Pemborosan Kata Itu Dia Tat Will Sama Hasywan Itu Pemborosan Kata Dalam Balago Taip Allah Tala Alam InsyaAllah Nama Assalamuala Al-Qadim Assalamuala Al-Nabi Muhammad Al-Ali Wasallam Assalamuala